tanpa disadari dia akan langsung kembali ke tempat dimana dia mulai melangkah Hai guys, welcome back to my channel, nama aku Ryo, and this is The Mirror sebelum like, aku mau berterima kasih lagi sama temen-temen yang udah ngikuti aku mulai dari tiktok kemudian ke youtube dan aku bener-bener shock, dan pastinya bahagia banget atas komentar-komentar kalian di channel youtube aku dan dari sekian banyak komentar yang kalian berikan, sebagian besar semuanya minta bahas video rekaman 911 part 4 lagi dan menjelang rekaman video 911 part 4 bisa aku share hari ini kita akan bahas hal yang lain dulu, kita gak akan react apa-apa tapi aku mau kasih informasi ke kalian tentang SCP Foundation di mana di beberapa video di tiktok aku udah pernah upload tentang video penampakan SCP dan banyak dari temen-temen yang belum tahu SCP itu apa, jadi aku buatlah video ini nah tapi sebenernya video SCP Foundation aku udah bikin part 1 nya video ini kalau misalnya kalian mau kesana dulu, baru kesini boleh tapi kalau misalnya kalian mau disini aja, baru kesana juga boleh karena disini aku juga bakal jelasin lagi secara singkat apa itu SCP Foundation but now, before we do their exercise, the mirror mode let's talk it SCP Foundation atau yayasan SCP, di mana SCP ini singkatan dari Secure, Content, dan Protect SCP Foundation ini adalah sebuah organisasi rahasia milik pemerintah, di mana organisasi ini aktif di internet SCP Foundation merupakan organisasi yang memiliki tulisan-tulisan ilmiah tentang makhluk-makhluk seram yang mereka ciptakan, mereka teliti, dan mereka kembangkan nah makhluk-makhluk yang diciptakan oleh SCP ini bukan hanya makhluk hidup tapi juga tempat, bahkan aplikasi mobile phone jadi SCP Foundation ini mengaku bahwa mereka hanyalah menulis karangan fiksi tentang makhluk-makhluk imajinatif yang mereka kembangkan hanya untuk hiburan, itu kata mereka nah yang bikin SCP Foundation ini unik dan menarik perhatian orang-orang di dunia adalah bahwa mungkin pemerintah berbohong kepada publik tentang SCP Foundation ini karena dengan informasi detail yang mereka berikan dan beredaranya video-video penampakan tentang makhluk-makhluk SCP atau yang mirip dengan makhluk SCP banyak orang-orang di dunia yang percaya bahwa SCP Foundation bukanlah fiksi atau karangan, tapi nyata namun pemerintah mereka mengatakan bahwa itu hanyalah karangan agar tidak ada kepanjangan global di dunia dan orang-orang juga percaya bahwa SCP Foundation ini ada banyak informasi-informasi seputar makhluk-makhluk SCP yang sangat menyeramkan dan mengerikan dan hari ini kita akan membahas lagi beberapa makhluk-makhluk SCP yang paling mengerikan dan sekarang kita masuk ke daftar SCP yang akan kita bahas yang pertama adalah SCP-001 dengan nama lain The Gate of Guardians atau Gerbang Dewa Pelindung tapi data lengkap tentang SCP-001 ini dikunci karena katanya jika informasi ini bocor atau diketahui oleh publik akan membuat kepanikan dan ketakutan yang tak akan bisa dibayangkan oleh akal manusia dan katanya SCP-001 ini juga merupakan makhluk paling-paling-paling berbahaya di SCP Foundation bahkan katanya kemunculannya itu bisa membuat kayak kiamat gitu lah sampai saat ini SCP-001 diletakkan di sebuah tempat yang dirahasiakan dan tidak ada satupun upaya penahanan yang bisa dilakukan karena sakit berbahayanya sudah nggak ada lagi yang bisa nahan dia namun yang bisa mereka lakukan hanyalah memantau pergerakan SCP-001 dan menjalankan prosedur agar SCP ini tidak aktif jarak pemantauan untuk SCP-001 ini adalah 10 km dan katanya jika SCP-001 ini aktif maka dapat menciptakan bencana besar dan dahsyat yang disebut Patmos XK atau Class End of the World jadi kelasnya itu sudah menghancurkan dunia menurut data dari website SCP Foundation SCP-001 ini memiliki fisik seperti manusia normal dan memiliki tinggi 700 hasta dan dia dikatakan terletak di persimpangan sungai Tigris dan sungai Efrat nah menurut informasi dari seseorang yang katanya pertama kali melihat SCP-001 ini adalah dia melihat sebuah gerbang yang sangat-sangat megah dengan corak dan ukiran khusus Babylonia kuno dengan serat yang dilingkari oleh gulungan perisai laut mati aku gak paham dan katanya tidak akan ada satu orang pun yang bisa mendekati gerbang itu karena ketika dia mencoba mendekati gerbang megah itu tanpa disadari dia akan langsung kembali ke tempat dimana dia mulai melangkah jadi kayak amnesia sesaat dan dia lupa apa yang terjadi sebelumnya dan beberapa orang lainnya yang mengaku pernah bertemu dengan gerbang megah itu menderita trauma kronis ketika mereka ditanya menggunakan sistem intercom dan mereka terus-terusan menjerit kayak orang gila gitu ketika mereka mendengar gerbang yang dijaga karena banyaknya pengakuan orang-orang yang bertemu dengan gerbang megah itu akhirnya dibuatlah sebuah tim untuk uji coba keberhasilan ataupun kegagalan dalam ekspedisi Code Omega 6 dimana mereka ingin memperpendek jarak penelitian gerbang megah ini jadi semacam alat atau sistem yang membuat mereka bisa mendekati gerbang itulah untuk mencari tahu kebenaran dari gerbang itu tapi pada saat ekspedisi ini hampir mendekati keberhasilan gerbang itu mengeluarkan suara yang sangat besar sangat menggema seakan berbicara menggunakan bahasa yang tidak mereka kenal yang kemungkinan itu adalah bahasa Ibrani kuno yang sudah punah dan dari yang mereka dengar suara-suara itu seakan mengancam mereka dan akhirnya ekspedisi ini tidak pernah berhasil dan mereka mencoba cara lain yaitu menggunakan drone tapi ketika drone hampir mendekati gerbang ini tiba-tiba drone itu meledak dan hancur berkeping-keping dan sejak itu tidak ada lagi uji coba untuk mendekati gerbang ini karena sudah sampai pada titik kemustahilan nah masih dalam data di website SCP Foundation beberapa data-data yang berhasil dikumpulkan tentang visual SCP-001 adalah sesuatu yang bercahaya yang menyerupai sebuah sayap muncul di bahu, di punggung, pergelangan kaki, pergelangan tangan, dan area belakang tubuh yang kedua dia memiliki senjata berupa pedang atau pisau yang sangat panjang milik bangsa Arab dan senjatanya ini dilapisi oleh api yang panasnya hampir menyerupai panas matahari berdasarkan analisis spektrografik meskipun kondisi tubuh SCP-001 yang diselimuti oleh cahaya dan api ini tidak menyebabkan kerusakan apapun dari tempat di sekelilingnya tapi ketika ada subjek lain atau manusia lain yang mendekatinya dalam radius 1 km maka mereka akan langsung disambat oleh api dari pedangnya yang mana sambaran ini seperti sambaran petir sangat cepat dan sangat mengerikan jadi mendekati SCP-001 bukanlah ide yang bagus SCP-001 berdiri dengan kepala yang terduduk seakan-akan dia sedang berdoa dan di SCP-001 Code 2 dia memegang senjata di depannya jadi dia kayak merangkul pedangnya itu dan para pengamat mengatakan SCP-001 ini mungkin ada di gerbang itu untuk menjaga sesuatu yang sangat penting, suci, dan sebagainya tapi sampai kini SCP-001 dibiarkan aja namun hanya diawasi dari jarak jauh 10 km tadi karena memang keberadaannya pun tidak mengganggu siapapun dan tidak menyebabkan kehancuran sampai saat ini kecuali ketika dia aktif nah apa yang bisa membuat dia aktif ini sampai sekarang pun masih belum diketahui dan dari website SCP Foundation pun tidak ada penjabaran terima kasih telah menonton! menurut kalian gimana? komen di bawah untuk SCP-001 aja udah panjang ya lanjut? oke menurut data dari website SCP Foundation SCP-2206 ini datanya udah dihapus untuk suatu alasan dan kalau misalnya kalian masih mencoba mencari tentang SCP-2206 secara lengkapnya maka kalian hanya akan mendapatkan pesan akses deny atau akses ditolak nah pada awalnya SCP-2206 ini merupakan SCP yang kurang populer karena penjabaran dari SCP ini sangat-sangat rumit dan sulit untuk dipahami tapi ketika diteliti lebih jauh ternyata SCP-2206 ini memiliki tingkat ekstrim atau tingkat bahaya yang paling-paling ekstrim SCP ini tersimpan di bunker khusus atau ruangan besi isolasi gitu dan dijaga dengan pengamanan yang sangat-sangat ketat SCP ini disimpan di sebuah ruangan besi berlapis baja dengan 99 jalan seperti labirin tanpa peta dimana ketika siapapun mencoba untuk memasuki pintu dari labirin ini maka secara otomatis pintu akan tertutup dan orang itu akan terjebak di labirin bersama SCP-2206 mirip Mezrunner kalau misalnya kalian pernah nonton Mezrunner mungkin kalian tahu Grievers dan labirin ya mirip gitu selain ruangan berlapis baja SCP-2206 juga dilindungi di ruangan yang kedap suara menurut beberapa penelitian yang bertanggung jawab untuk SCP-2206 SCP-2206 berbentuk sebuah buku kuno dengan sampulnya terbuat dari kayu pohon yang tidak ada di bumi bayangkan dan beberapa rumor mengatakan bahwa sampul buku ini terbuat dari kulit pohon Adam selama ini aku ngira pohon Adam itu cuma ada di film di Dongeng seorang profesor bernama Profesor A yang mana dia meneliti SCP-2206 ini mengatakan saat seseorang membuka halaman pertama buku ini secara otomatis otot pada matanya tidak bisa berpindah dari buku itu dan berefek pada lumpuhnya pita suara sehingga dia tidak bisa berbicara sedikitpun nah pada saat itu otak si pembaca akan membuat sekumpulan visual bahwa dia akan mengalami kelumpuhan dan tidak akan bisa berhenti menatap pada SCP-2206 sehingga berakhir pada pernafasan dan gagal jantung disanalah orang-orang yang membuka buku ini berada dalam bahaya tapi satu hal yang membuat orang-orang penasaran dengan SCP-2206 ini adalah beberapa persamaan-persamaan yang terjadi pada orang-orang yang tewas ketika membuka buku ini persamaannya adalah semua orang ini tewas dengan mata yang terbuka dan membelalak bibir yang tersenyum dan air mata yang menetes wah udahlah berinding aku kan dan sampai saat ini keberadaan buku ini masih dirahasiakan untuk keamanan aduh mata membelalak, bibir tersenyum, tapi menangis nah SCP ini mulai booming di kalayak ramai sejak 9 Desember tahun 2019 wah tahun lalu dimana unggahan foto ini aku rasa kalian juga udah familiar dengan foto ini SCP-169 diidentifikasi sebagai sesosok seekor monster atau hewan yang berukuran kira-kira 8000 km kalian bisa lihat dari gambar aja itu segede apa pulau aja mungkin sama besar dengan bola matanya dan memang katanya besar tubuh dari monster ini gak akan bisa dibayangkan oleh akal manusia kalian lihat aja lah fotonya SCP-169 diketahui berada di perairan samudera Atlantik yang berdekatan sisi dengan benua Amerika dan dari analisa satelit SCP-169 ini bergerak dari satu tempat ke tempat yang lain dengan sangat lamban ya wajarlah karena besarnya kan penelusuran tentang SCP-169 melalui google search akan mengarahkan kita ke Encyclopedia Britannica dan disana dijelaskan bahwa SCP-169 dengan nama lain Leviathan ini adalah Middle Eastern Mythology atau makhluk mitos dari timur tengah atau dalam bahasa Ibrani disebut mitologi Yahudi tentang ular laut kurba dan jika dilihat dari sisi sejarah mitos ini bermula dari kebudayaan Mesopotamia pada era sebelum masehi khususnya hal-hal terkait monster dan sejauh yang kita bahas ini SCP-169 ini hanyalah berupa analisa atau pemikiran dari orang-orang yang meneliti aja untuk bukti-bukti fisik atau info pastinya SCP Foundation pun tidak bisa memberikan karena katanya setiap bukti yang ada dari analisa satelit selalu dihancurkan yang entah kenapa sehingga tidak ada bukti yang sah tentang ada atau enggaknya makhluk ini menurut kalian gimana? komen di bawah selanjutnya adalah SCP-966 dimana SCP-966 ini dicap sebagai pembunuh tidur paling kejam SCP-966 tidak bisa dilihat dengan mata kosong bahkan dicap tidak ada di dunia nyata tapi beberapa orang mengatakan bahwa SCP-966 bisa dilihat menggunakan night vision dan kalau misalnya kita pakai night vision entah itu kacamata atau kamera kita akan bisa melihat secara langsung wujud asli dari SCP-966 deskripsi dari SCP-966 adalah makhluk berbentuk manusia punya dua tangan, punya dua kaki dan dia tidak mengeluarkan suara ketika berjalan SCP-966 juga tidak memiliki bola mata sama sekali tapi dia tetap bisa melihat SCP-966 sendiri hobi datang ke rumah-rumah orang masuk secara diam-diam dan membunuh orang-orang yang sedang tertidur cara membunuhnya juga kejam ketika dia melihat orang yang sedang tertidur tangannya akan langsung mengeluarkan kuku yang sangat terlalu panjang dan tajam dan dia langsung mencabik-cabik wajah dan tubuh korbannya dengan sangat bengis SCP-966 tidak akan ada di siang hari tapi dia akan beraksi pada malam hari SCP ini memiliki tubuh yang pendek dan dia menjadi sangat lemah ketika dia bertemu dengan manusia-manusia yang kuat aku nggak tahu manusia kuat ini entah kuat fisik atau kuat mental tapi siapapun manusia kuat yang berani dengan SCP-966 dan dia mampu membunuh SCP-966 itu tidak akan berpengaruh apa-apa karena SCP-966 bisa tumbuh kembali hidup kembali setelah mereka mati SCP-966 memiliki hidung berbentuk segitiga dan hanya memiliki satu lubang penapasan jadi kayak hidung tongkorak gitu kali ya dan mirip dengan SCP-096 yang kita bahas di part 1 SCP-966 ini memiliki tubuh telanjang kulit berwarna putih-pucat dan botak dan yang terakhir adalah SCP-682 nah SCP-682 ini dicap sebagai makhluk reptil paling ganas paling kejam dan paling brutal di dunia dia memiliki fisik yang sangat-sangat besar berbentuk seperti kadal dengan fisik tubuhnya yang nggak karuan jadi kayak gimana ya kayak tumpukan-tumpukan sampah gitu lah bentuk tubuhnya dan reptil ini sangat benci dengan apapun yang ia lihat dia suka menghancurkan apapun yang ada di depannya dan dia suka membunuh siapapun yang terlihat bergerak di depannya dia bisa melahap satu ekor kerbau dalam satu kali suap SCP-682 ini tubuhnya akan terus bertambah besar seiring makanan yang ia makan jadi dia semakin memakan semakin besar tubuhnya tapi meskipun tubuhnya membesar dia tetap bisa berlari secepat manusia untuk melahap korban-korban selanjutnya menurut kalian gimana? komen di bawah so guys jadi itu beberapa makhluk-makhluk SCP yang paling berbahaya di dunia dari informasi yang aku dapatkan dari website SCP Foundation dan beberapa artikel lainnya dan kalau misalnya kalian mau tahu makhluk SCP lebih banyak kalian bisa cek di video aku di part 1 itu cukup banyak video-video eh itu cukup banyak pembahasannya dan kalau misalnya kalian belum puas di part 1 atau di video ini kalian bisa datang ke video penampakan SCP yang aku pun nggak tahu itu asli atau nggak tapi coba aja kalian lihat serem-serem so menurut kalian gimana tentang SCP Foundation? apakah menurut kalian itu memang fiksi? dengan perkataan-perkataan mereka yang sedetail itu? informasi-informasinya? atau kalian percaya bahwa SCP ini nyata? benar-benar ada? coba komen di bawah oke berhubung request dari kalian rekaman 911 part keempat masih dalam proses penyusunan maskah dan bahan-bahan jadi hari ini aku cuma bisa ngasih ini dulu ke kalian dan semoga kalian suka semoga menambah wawasan dan kalau misalnya kalian suka video ini klik like-nya kalau nggak suka dislike aja nggak apa-apa untuk support channel ini please klik subscribe dari kalian karena itu sangat penting banget dan sangat berharga untuk aku dan share ke teman-teman kalian yang lain supaya lebih banyak shadow-shadow di mirror dan jangan lupa klik loncengnya agar kalian dapat notifikasi kalau misalnya aku upload video terbaru dan sekali lagi terima kasih atas semua support dan dukungan dari teman-teman dari channel ini nggak ada apa-apanya nggak ada yang nonton sampai sekarang kalian mau stay di sini untuk nonton terima kasih banyak aku terharu dan sampai jumpa di video-video selanjutnya bye sampai jumpa di video selanjutnya selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati